Intro Polres Metro Jakarta Barat mengungkap tindak pidana narkotika jaringan internasional jenis sabu yang dipimpin langsung oleh wakab Polres Metro Jakarta Barat AKBP Bismo Teguh Prakoso. Satuan Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan dua tersangka yang bernisial S diamankan di kawasan penjaringan Jakarta Utara dan tersangka yang bernisial T diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara satu orang pengendali bernisial A masih dalam pencarian. Para tersangka memanfaatkan situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di DKI Jakarta until memuluskan aksinya. Tugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa lima paket plastik klip besar berisikan narkotika jenis sabu, satu buah tas ransel, satu buah handphone beserta sim card, satu buah kartu ATM, dan satu buah buku tabungan. Atas perbuatannya tersangka terjerat undang-undang narkotika dengan ancaman enam tahun sampai 20 tahun penjara. Satuan Resesor Narkoba, Pores Metro, Jakarta Barat berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu. Sebenarnya ini masuk dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Ada pun tersangka yang kita amankan dari dua orang. Hadir di sebelah saya pakasat narkoba, kemudian pakat narkoba. Dan di belakang saya ini adalah tersangka sabu yang berhasil kita amankan. Kita jerat pelaku dengan undang narkotika, dengan ancaman hukuman, enam tahun sampai 20 tahun penjara. Pemanfaatan situasi kita menghadapi pandemi ini ternyata masih dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk peredaran barang Arab ini. Kami ucapkan terima kasih apresiasi kami kepada masyarakat yang sudah memberikan kami informasi dan terus kami harapkan informasinya datang kepada kami. Setiap laporan informasi masyarakat terkait narkoba akan kami tindak lanjuti. Pesan saya cuma satu, perang ini, perang kita semua, perang terhadap narkoba, perang kita semua, bahu-membahu kita hadapi, kita lawan, kita perangi supaya peredaran barang-barang Arab ini bisa terus direduksi, bisa terus dikurangi. Dari Jakarta, Luluita dan Kronika melaporkan. Terima kasih.